Intro Sejarah Kreaton Yogyakarta tidak hanya terbatas pada fisik bangunan ataupun keluarga kerajaan yang tinggal di dalamnya, akan tetapi juga para abdi dalam maupun prajurit-prajuritnya. Mereka adalah orang-orang yang secara sukarela tanpa pamrih, penuh loyalitas, dan berdedikasi tinggi dalam menjaga keberadaan Kreaton. Keberadaan prajurit Kreaton mempunyai latar belakang sejarah yang panjang, yang telah melewati berbagai zaman penting. Prajurit Kerajaan telah ada sejak ratusan tahun lalu. Sejak masa Kerajaan Mataram Islam awal yang beribu kota di Kota Gede dan di Plarat, keberadaan abdi dalam prajurit atau prajurit Kreaton sudah nyata dan menjadi bagian penting dari strategi teknik pertahanan militer negara kerajaan pada saat itu. Tidak apa, paras, lagu barang! Untuk mengenalkan keberadaan prajurit Kreaton serta menarik kunjungan wisatawan di daerah istimewa Yogyakarta, maka Dinas Pariwisata DIY menggadakan atraksi wisata gelar bergodo prajurit Kreaton Yogyakarta pada 26 Mei 2019. Dinas Pariwisata DIY menggadakan kegiatan yaitu atraksi budaya gelar bergodo prajurit Kreaton Yogyakarta. Ini diharapkan agar meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di daerah istimewa Yogyakarta, baik itu wisatawan Macanegara maupun wisatawan Nusantara. Acara tersebut merupakan atraksi wisata gelar bergodo ke prajuritan yang diselenggarakan oleh Kreaton Yogyakarta bersama dengan Dinas Pariwisata DIY sebagai latihan atau geladi bersih acara gerepot syawal Kreaton Yogyakarta sekaligus sebagai bentuk pengenalan prajurit Kreaton kepada masyarakat dan wisatawan. Kreaton Yogyakarta Kreaton Yogyakarta Kirap 10 bergodo ke prajuritan Kreaton Yogyakarta melakukan kirap berjalan beriringan dari Kompleks Pracimasono menuju Jalan Roto Wijayan melewati Jalan Ngasem menuju Jalan Ngadi Suryan dan finis di alun-alun selatan Yogyakarta. sertai ke rute yang dilalui dari alun-alun utara menuju ke alun-alun selatan, yang dilalui dari alun-alun utara menuju ke alun-alun selatan, Dan sebelum acara ini dimulai, diperlihatkan oleh beberapa kesenian tradisional, seni budaya yang ada di daerah istimewa Yogyakarta yang merupakan pusat budaya. Nah ini kita tampilkan tujuannya untuk menambah daya tarik wisatawan. Mereka terdiri dari Bergodo Wiraberaja sebanyak 52 prajurit, Bergodo Daeng 50 prajurit, Bergodo Patangpuluh beranggotakan 48 prajurit, Bergodo Jogokarya sebanyak 45 prajurit, Bergodo Prawirotama sebanyak 48 prajurit, Bergodo Nyutra terdiri dari 60 prajurit, Bergodo Ketanggung terdiri dari 50 prajurit. Terdiri dari 58 prajurit, Bergodo Mantri Jero terdiri dari 44 prajurit, Bergodo Bugis terdiri dari 50 prajurit, dan Bergodo Surakarsa terdiri dari 40 prajurit. Terdiri dari 48 prajurit, Bergodo Kuetang Peradiri dari 1 prajurit, Bergodo Mantri Jero terdiri dari 70 prajurit, Bergodo TL склад 물론 Behaviorного Krajurit, Bergodo Actri Jero terdiri dari 50 prajurit, BergodoISS terdiri dari 48 prajurit. Kostum abdi dalam keraton yakni pakaian peranakan lengkap, terdiri dari belangkon, baju lurik, bawahan jarik, dan terselip pendok atau keris. Sembari berjalan, para bergoda tersebut juga membawa bendera, senapan, serta tombak. Kira para prajurit keraton Yogyakarta mampu menyinta perhatian masyarakat maupun para wisatawan. Di sepanjang jalan, mereka menjadi pusat perhatian, bahkan banyak pula yang mengabadikan momen ini melalui kamera foto mereka. Kira para prajurit keraton berakhir di alun-alun Kidul Yogyakarta, di mana mereka berbaris rapi kemudian melakukan upacara yang dipimpin oleh Manggolo Yudo. Terima kasih telah menonton!